Terima kasih saudara kembali bersama saya, Manisa Putri dalam Kompas Pekalengan. Saudara Polres Pekalengan Kota menggelar setelah terima jabatan Kapolres Rabu kemarin. Berbeda dengan setiap Kapolres-Kapolres sebelumnya, setiap kali ini diwarnai dengan tradisi pedang pora. Bahkan terakhir Kapolres Pekalengan Kota yang lama meninggalkan Mapolres dengan vespatua kesayangannya, memboncengkan sang istri. Jabatan Kapolres Pekalengan Kota diselah terimbangkan di halaman Mapolres pada Rabu siang. Acara ini diwakili dengan penjambutan kedatangan Kapolres baru AKBP Albertus Reiki Roberto yang disampingi oleh sang istri dan disambut dengan pedang pora oleh para perwiraan Polres Pekalengan Kota. Acara ini diakhiri dengan pelepasan Kapolres ramah AKBP Wahyu Rohadi yang meninggalkan Mapolres menggunakan vespatua kesayangannya. Dengan memboncengkan sang istri. Kapolres baru AKBP Albertus Reiki Roberto menegaskan akan meneruskan kebijakan pejabat lama dan akan terus menggalang solidaritas ke dalam diantaranya sesama anggota Polri. Sebagai pejabat baru tentunya program-program dari Kapolres yang lama akan kita kembali di. Itu pun mengacu dari baik program pemerintah maupun program dari kepolisian. Untuk kedepannya soliditas internal dari teman-teman Polres Pekalengan Kota itu tentunya yang paling utama. Karena kalau kita di dalam sudah solid, sudah baik, kita melayani masyarakat pun juga akan lebih baik. Diharapkan dengan solidnya anggota Polri bisa memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Oregus Kompas TV, Bukal Lega Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.